Sama seperti daerah lain di Indonesia, ribuan masa aksi yang berasal dari berbagai elemen dan kampus di Sukabumi melakukan ujuk rasa menolak adanya revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI. Selain menuntut anggota DPRD, masa aksi di Kota Sukabumi juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sukabumi untuk menggunakan peraturan Undang-Undang Pilkada. Sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Imam Sutrisno mengatakan terkait aturan Undang-Undang Pilkada yang akan digunakan nantinya tetap mengacu pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Selain itu, Imam juga menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentunya akan menjalankan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU RI. Seperti peraturan yang ada pada Undang-Undang Pilkada saat ini, tetap merujuk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, keputusan yang sah ya, secara legal, secara hukum, memang sampai hari ini hanya satu. Ini apa yang diputuskan oleh MK. Kadang-kadang kemarin, apa yang diputuskan oleh Badan Legis Latif itu kan kemudian tidak sempat diputuskan dalam kapal itu juga sehingga seperti yang kita lihat juga beberapa perwakilan daripada Badan Legis Latif itu sudah berstatement bahwa sehingga menyikapi beberapa situasi ini dan beberapa fakta ini yang dapat kami tangkap di tingkat Kabupaten Kota, KPU, KPU RI juga sudah melaksanakan tes liris secara resmi, secara pembanggaan bahwa KPU akan menindaklanjuti apa yang menjadi putusan MK. Dari Kota Sukabumi, Sofon Jul Pikar dan Tip Liputan MGS TV melaporkan.